Hai guys, ini adalah Poco F4 GT, kasta tertinggi dari smartphone Poco yang barusan rilis di Indonesia. Penasaran? Berikut ini adalah 7 hal yang menarik dari Poco F4 GT. Let's find out! Hal pertama adalah experience unboxing-nya. Poco itu memang beda ya, dari box-nya juga looks-nya beda. Lalu ini bisa dibilang box paling berat yang pernah saya review di sini. Yuk langsung saja kita buka box-nya. Isi dalam box-nya juga terbilang lengkap. Ada SIM Eject Tools, lalu ada buku manual, lalu ada dongle headphone jack, itu USB Type-C, lalu ada kata sambutan dari Bung Andi, ada stikernya juga, dan ada softcase juga. Kita akan sampingkan terlebih dahulu HP-nya. Chargenya ini sudah mendukung 120W, apalagi kalau kalian melihat model kabelnya ini berbeda ya. Kemudian hal kedua yang kece dari Poco F4 GT ini adalah dari sisi desainnya. Kalau kalian melihat back cover-nya, meskipun ini adalah HP berkonsep gaming phone, tapi tidak terlalu agresif ya, saya suka dengan konsep seperti ini. Lalu di bagian frame-nya, ini agak mengkota ya, semi-semi iPhone 12 atau 13 series, dan dikelilingi oleh garis antena di semua sisinya. Itu artinya frame-nya terbuat dari aluminium, di mana beratnya di 210 gram, membuat Poco F4 GT ini terasa solid dan premium di waktu bersamaan. Kemudian hal yang ketiga adalah fitur-fiturnya lengkap banget ya. Jadi Poco F4 GT ini memiliki fitur-fitur yang melimpah, seperti NFC, lalu sistem pendinginnya sudah menggunakan Liquid Technology 3.0, ada quad speaker-nya juga yang sudah didukung oleh Dolby Atmos, plus ada 3 mikrofon di bagian kiri, kanan, dan bawah. Dan yang paling keren adalah di bagian kanannya, ini ada fingerprint scanner seperti biasa bersama dengan power button, dan ada trigger magnetic button ya. Ini kalian kalau pencet bersamaan, langsung ditampilkan game apa yang ingin kalian mainkan. Dan yang terakhir, haptic feedback-nya ini benar-benar kerasa fleksi banget ya. Kalian Poco Man harus mencoba sendiri. Kemudian yang keempat adalah layarnya. Untuk Poco F4 GT ini memiliki layar 6,67 inci, dengan panel AMOLED, refresh rate-nya juga sudah 120Hz, apalagi ini sudah mendukung 10-bit display. Kemudian produksi warna dari Poco F4 GT ini sudah 1 miliar warna, apalagi proteksinya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi dari sisi display-nya, ini nggak setengah-setengah dari Poco F4 GT ini. Kemudian hal kelima yang membuat kece dari Poco F4 GT ini adalah dari spesifikasinya. Dapur pacunya menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, dengan RAM 12GB, internal storage 256GB, dan baterainya 4700 mAh. Dari spesifikasi tersebut, nilai AnTuTu-nya bisa meraih 950 ribuan ya. Ini di atas rata-rata Snapdragon 8 Gen 1 pada umumnya. Artinya ini adalah performa yang tidak terlalu di limit. Nanti kita akan mengetahui di full reviewnya. Tapi so far, permain Genshin Impact di HP ini cukup memuaskan. Kemudian hal ke-6 yang membuat kece Poco F4 GT ini adalah dari segi baterainya. Bukan dari segi kapasitasnya jelas, karena ini bukan yang paling tinggi, hanya 4700 mAh. Tapi dari segi fast charging-nya, ini sudah mendukung 120W. Mereka mengeklaim bahwa 0-100 itu kurang dari 20 menit. Kemudian hal terakhir atau hal ke-7 dari Poco F4 GT ini adalah dari segi kameranya. Terutama di main lensanya ya, ini menggunakan Sony IMX686, Ultra-Wid 8MP, makronya 2MP, dan selfie-nya 20MP. Berikut ini adalah hasil foto dan videonya. Orek ini adalah video kamera depan dari Poco F4 GT. Resolusinya bisa 1080p 60fps ya. Dan stabil pula kemampuan selfie video kamera depannya. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja saya akan ngetes 4K 60fps-nya di Poco F4 GT. Ini kita sekarang berada di sawah ya. Dan ini surprisingly stabil banget untuk 4K 60fps-nya. Saya cukup impress dengan 4K 60fps di Poco F4 GT ini. Dan dynamic range-nya cukup luas ya, karena ini kita sekarang berhadapan dengan matahari langsung. Dan kalau kalian perhatikan, auto exposure-nya juga terbilang cukup mumpuni di Snapdragon 8 Gen 1 ini. Untuk Ultra-Wid lensnya ini hanya 1080p 30fps, tidak bisa 60fps, karena dilimit oleh megapikselnya ya, 8MP itu tidak bisa ke 4K ya. Alright, itu tadi adalah first impression saya menggunakan Poco F4 GT ini. Memang sampai video ini dibuat, saya belum tahu harga aslinya berapa. Nanti akan saya taruh di kolom pin komen atau deskripsi ya. Kalian bisa cek dan link pembeliannya ada di sana. Tapi so far, apa yang ditawarkan di Poco F4 GT ini sungguh luar biasa ya. Dari segi performanya, kemudian layarnya, buit materialnya, fitur-fiturnya, dan kameranya, meskipun HP gaming ini terbilang bagus ya. Apalagi kalian tadi sudah melihat, 4K 60fps-nya itu cukup stabil. Ya, tapi memang catatannya lensa Ultra-Wid-nya itu hanya rata-rata megapiksel, yaitu 8MP, jadi kita tidak bisa ngeshoot 4K. Dan makronya hanya 2MP. So far, 2 catatan itu saja sih yang saya rasakan pada saat first impression ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang penasaran dengan hasil instastory Poco F4 GT ini, saya nanti akan upload di Instagram saya, make sure kalian follow Instagram saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Jaga kesehatan teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.